Halo bosku selamat datang di channel alur cerita Dongguan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah redegi. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Dongguan, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar gak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1091, 1091 bab pertama menghasilkan uang. Rumah-rumah di Yudu sangat mahal. Ye Chen menggaruk kepalanya dan menatap lelaki tua malang itu. Mahal, tidak terlalu mahal. Pria tua malang itu menghela nafas, ambil contoh gua tingkat terendah, mereka hanya memiliki radius 10 kaki, tetapi mereka juga membutuhkan 100 ribu batu sumber. Sebuah gua berukuran sedang memiliki radius 30 kaki dan membutuhkan 30-10 ribu batu asal, rumah gua kelas atas mengabaikan radius 10 kaki, dan membutuhkan setengah juta batu asal, terus terang, itu adalah satu kaki dan 100 ribu batu asal, meskipun itu lubang, itu sangat berharga. Minimal harus 100 ribu. Ye Chen mendecahkan lidahnya, menanyakan bagaimana hidup sebagai orang miskin yang bahkan tidak memiliki batu roh. Seorang kaisar semua akan khawatir tentang membeli rumah, dan dia langsung merasa bahwa batu asal itu sangat berharga. Jadi, bukan orang tua itu. Aku tidak akan meminjamkanmu uang. Percuma jika aku meminjamkanmu sepotong batu asal. Bahkan jika aku bisa memasuki yudhu, aku tidak akan bisa tinggal lama, dan aku mungkin akan dibuang. Senior, apakah kamu tahu di mana aku bisa menghasilkan uang, jenis yang datang dengan cepat? Ye Chen menatap lelaki tua yang malang itu. Uangnya segera datang, maka tugas diterima. Di mana harus menjemputku? Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Apakah kamu melihat sembilan tablet batu berdiri di bawah tembok kota? Pria tua malang itu menunjuk tidak jauh, plak giok tergantung di atasnya, Setiap plakat giok mewakili sebuah tugas, dan yang dengan kesulitan rendah, ada juga yang tinggi tingkat kesulitan, Anda dapat memilih berdasarkan kekuatan Anda, jangan berpura-pura sombong, tidak ada gunanya kehilangan nyawa Anda. Terima kasih, Senior. Ye Chen membungkukkan tangannya, segera berbalik, dan langsung menuju ke sembilan prasasti. Ketika dia berada di bawah prasasti, Ye Chen melirik dan sampai di prasasti pertama. Sembilan prasasti, dari kiri ke kanan, adalah dari level 1 ke level 9. Level 1 paling tidak sulit, dan level 9 adalah yang paling sulit. Pembagiannya sangat jelas. Mengenai poin ini, Yudhu telah melakukan pekerjaan dengan baik, dan biarkan para beku melakukan apa yang mereka bisa, agar Anda tidak kehilangan nyawa Anda dengan sia-sia karena Anda tidak cukup tahu tentang level tugas. Prasasti tingkat pertama digantung dengan ratusan plakat giok. Pada setiap plakat giok, misi dicap dengan kesadaran spiritual, dan kebanyakan dari mereka adalah misi untuk membunuh monster. Monster bukan level tinggi, tetapi level pertama dari surga ranah. Dari. Karena ini adalah tugas tingkat rendah, hadiah tugas secara alami tidak akan tinggi. Setiap kali Anda menyelesaikan tugas, Anda hanya akan diberi satu batu sumber. Dapat diandalkan. Ye Chen segera melambaikan tangannya, dan melepas semua ratusan plak giok di prasasti itu. Tindakannya langsung menarik perhatian terlalu banyak orang, bahkan penjaga dan lelaki tua malang yang tidak jauh tidak bisa tidak melihat ke samping, dan ekspresi mereka sebagian besar terkejut. Anda harus tahu bahwa monster dari alam surga tingkat pertama jauh lebih kuat daripada para biksu dari alam surga tingkat pertama, karena monster memiliki tubuh daging yang mendominasi, dan mereka dapat bertahan melawan monster yang kuat. Bahkan para biksu dari alam surga tingkat ketiga dari alam surga mungkin tidak dapat membunuh mereka. Namun, bagaimana mereka tahu bahwa Ye Chen adalah pria kejam yang pernah memenggal kepala kaisar? Fisik Sein Kuno selalu menjadi keberadaan yang tak terkalahkan di level yang sama. Meskipun dia hanya berada di level pertama alam surga dan tidak lagi dalam kondisi puncaknya, kekuatan tempurnya jauh melebihi monster di level pertama. Tingkat surgawi jauh. Anak ini gila. Di bawah prasasti batu, ada banyak diskusi, kebanyakan menunjuk ke arah Ye Chen. Saya mengambil lebih dari seratus tugas dalam satu nafas, entah saya gila, atau otak saya ditendang oleh keledai. Pada tahap pertama langit, saya masih menderita luka tersembunyi. Saya benar-benar kewalahan. Beberapa orang tidak menyembunyikan kata-kata mereka. Mereka memandang Ye Chen dengan jijik dan jijik, seolah-olah mereka telah melihat pemandangan itu. Ye Chen ditelan oleh monster. Mengenai ini, Ye Chen langsung mengabaikannya. Dia adalah tubuh suci kuno dengan kekuatan tempur yang kuat, dan dia bukan orang yang gegabuh. Tanpa kepercayaan penuh, dia tidak akan mengambil tindakan dengan mudah. Selain itu, tugas membunuh monster lebih berbahaya dari Cultivator S daripada monster. Dia telah melakukan banyak pembunuhan dan mencuri barang, dan dia telah melihat Cultivator S yang kuat melakukan banyak hal, sangat jelas. Saat berbicara, dia sudah menginjak pedang terbang, dan menuju ke Tenggara menurut tablet batu giyok misi. Setelah dia pergi, para biksu yang berkumpul di bawah prasasti misi berpencar secara terpisah dan berkumpul di bawah prasasti, mencari misi yang tidak terlalu berbahaya yang bisa mereka lakukan rekan satu tim. Di atas langit, pedang terbang melintas, dan Ye Chen sangat cepat. Alasan mengapa dia memilih Yu Jian untuk terbang adalah untuk menghemat konsumsi, dan selama penerbangan, dia terus melahap kekuatan spiritual langit dan bumi untuk mengisi kembali mana yang dikonsumsi oleh penerbangan Ye U J I A N. Satu jam kemudian, dia berhenti di Tian Xiao. Di kejauhan, ada hutan tak berujung. Mengaum, mengaum, mengaum. Sebelum menginjakan kaki di tanah, Ye Chen mendengar lolongan monster di hutan tanpa batas, kemungkinan besar karena keributan yang disebabkan oleh masuknya biksu, hutannya subur, dan angin bertiuk bercampur dengan tirani dan darah. Membuka. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Chen jatuh ke dalam hutan. Sama seperti pertama kali dia pergi ke hutan untuk membunuh monster saat itu, dia mengambil setiap langkah dengan sangat hati-hati, kesadarannya menyebar, dan bahkan angin dan rumput dengan radius ribuan kaki tidak dapat lepas dari persepsinya. Mengaum, mengaum. Di kedalaman hutan pegunungan, raungan monster masih terdengar tanpa henti, dengan amarah dan terkadang melengking dalam raungan tersebut, dan gerakannya tidak kecil, kemungkinan besar para biksu membentuk tim dan datang untuk melakukan tugas bersama. Ye Chen tidak peduli tentang itu, dia sudah cukup dalam. Pada titik tertentu, dia sedikit memantapkan kakinya, dan melihat kekedalaman di depan dengan mata menyipit. Di sana, monster raksasa perlahan muncul di matanya, itu adalah singa dengan api ungu, seluruh tubuhnya terbakar oleh api, tingginya tujuh atau delapan kaki, bahkan nafas yang dihembuskannya penuh dengan gelombang panas yang bergulir, sepasang darah besar hitomi, cahaya tirani dan haus darah menyala sepanjang waktu. Tapi ada sosok berdarah di mulut singa api ungu, itu adalah biksu yang tidak beruntung, separuh tubuhnya dikanibal, dan masih ada ekspresi ketakutan dan keputusasaan di wajahnya. Mengaum. Persepsi Zian Xiong Shi bagus, melihat Ye Chen berdiri di sana, dia langsung menelan biksu itu di mulutnya, lalu meraung seumur hidup, gelombang suara yang kuat membuat pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi tumbang berkeping-keping. Ambil pisau mu. Ye Chen maju selangkah, dan tomba kaisar penyihir muncul di tangannya seketika. Zian layan sangat marah, Ling Tian melompat, dan memuntahkan lautan api, mencoba membakar Ye Chen menjadi kehampaan. Merusak. Ye Chen mau digunakan sebagai tongkat, dan dengan satu tongkat dia menghancurkan sungai bintang dan membelah lautan api. Singa Zian yang baru saja bergegas dihancurkan sampai ke tulang dengan tongkatnya, dan ketika mendarat, itu sudah menjadi genangan darah. Ye Chen datang untuk membunuh dengan tombak, tetapi dia tidak memiliki belas kasihan. Di dunia yang kejam, ada hukum yang kejam. Jika Anda ingin bertahan hidup, Anda membutuhkan darah dingin. Engah. Dengan darah berceceran, Singa Zian yang baru saja berdiri ditusuk di kepalanya dengan tombak, dan tubuhnya yang besar jatuh ke tanah dengan keras, dan darah yang memancar membentuk aliran yang mengepul. Segera, Ye Chen membawa Zian Siong Shi pergi dengan jentikan tangannya, dan menghilang di sini dalam sekejap, satu tugas telah selesai. Mengaum. Tidak lama kemudian, dari sisi hutan pegunungan, terdengar raungan monster yang keras, dan monster besar lainnya dipotong, itu adalah laba-laba, lebih besar dari Singa Zian, tetapi ujungnya sama. Setelah mengambil laba-laba itu, Ye Chen tidak lupa mengambil bunga teratai berwarna merah darah di dinding batu. Teratai darah San Xing, yang juga merupakan salah satu tugas yang dia pinjam, adalah bahan yang bagus untuk alkimia, dan telah punah didacu, tetapi sangat mudah dikumpulkan di hutan pegunungan ini, yang membuat Ye Chen merasa bahagia. Huh. Mengaum. Mengaum. Selanjutnya, di pegunungan dan hutan yang tak terbatas, raungan monster dan binatang buas menjadi satu. Hari masih pagi, dan para biksu dalam kelompok tiga atau lima terus melangkah ke dalam hutan, membuat hutan menjadi sangat hidup. Di kolam hitam, Ye Chen keluar dengan naga hitam pekat di pundaknya. Naga itu bukan bagian dari misi, tetapi ketika dia lewat, naga itu tiba-tiba melompat keluar. Mungkin itu adalah kekuatan gaib yang tersembunyi, tetapi bahkan Ye Chen dipukuli dan disedot ke dalam kolam air hitam. Setelah berkelahi, dia memenggal kepalanya. Naga hitam. Saat malam semakin larut, Ye Chen berhenti di dinding batu. Tubuhnya berlumuran darah, beberapa dari monster dan beberapa dari dirinya sendiri. Itu benar, dia terluka. Dia benar-benar meremehkan monster. Dia dikepung oleh sembilan monster sirius yang kuat. Bahkan sein body yang kuat terluka, tetapi bekas luka ini pada dasarnya tidak berbahaya baginya. Segera, api unggun dinyalakan, dan Chaos Divine Cauldron digantung di atasnya, dan binatang buas direbus di dalamnya. Ye Chen mengeluarkan token Giyok Missy, dan dia telah menyelesaikan setengahnya. Artinya, dia bukan orang miskin sekarang. Dia telah menyelesaikan lebih dari 50 misi, yang sama dengan lebih dari 50 batu asal. Namun, Ye Chen tidak pergi. Pertama, tugasnya belum selesai, dan kedua, sekitar 50 batu asal hanya cukup baginya untuk tinggal di Yudhu selama lebih dari 10 hari. Saat api unggun naik, Ye Chen duduk bersila dan terus menggerakkan jari-jarinya, seperti ramalan peramal. Karena ini adalah surga dan 10 ribu wilayah, bintang Suzaku miliknya mungkin memiliki reinkarnasi Dacu, dan dia tidak akan menyerah. Evolusi Zoutian yang mendominasi menyelamatkannya dari banyak usaha. Ya ini, dia. Pada titik tertentu, ekspresi terkejut muncul di wajah Ye Chen. Dia menyimpulkan kemungkinan, memang ada reinkarnasi Dacu di bintang Suzaku ini, mungkin tempat ini berbeda dengan Dacu, dia tidak tahu siapa reinkarnasi itu, dan dia tidak menyimpulkan di mana mereka berada, mungkin itu adalah karena jaraknya terlalu jauh. Namun, yang patut ditegaskan adalah Suzaku Star memang memilikinya. Selain itu, selama pemotongan evolusi Zoutian, dia menemukan masalah aneh, yaitu, ada kekuatan misterius yang menutupi deduksinya di Yudhu, sehingga dia tidak berani masuk jauh ke dalam deduksi, agar tidak menyinggung keberadaan yang kuat. Saya harap tidak ada yang terjadi. Ye Chen menarik nafas dalam-dalam dan sangat khawatir, tempat ini tidak lebih baik dari Dacu, kematian adalah kematian, dan tidak ada yang namanya reinkarnasi. Um, saat dia berpikir, Ye Chen mengerutkan kening, melihat ke samping ke tempat gelap itu, dan nafas yang kuat mendekat. Persepsinya tidak salah, ada angin dingin di kegelapan, seorang pemuda berjubah putih keluar sambil memegang kipas lipat, dengan sepasang mata phoenix merah, wajahnya sangat cantik, dan ada dua garis aneh dari ungu dan biru di sekelilingnya marah, masih ada senyum menggoda di sudut mulutnya yang membuat Ye Chen sangat jijik. Tiga surga Ekspresi Ye Chen tetap tidak berubah, dan dia bergumam di dalam hatinya, begitu dia melihat pemuda berjubah putih, dia bisa melihat kultifasinya. Oh 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 Episode 1092-92 Tiga surga Ekspresi Ye Chen tetap tidak berubah, dan dia bisa melihat kultifasi pemuda itu. Meski pemuda itu masih muda, usianya sebenarnya sudah lebih dari 100 tahun. Omong-omong, 100 tahun tidak terlalu tua di surga dan 10.000 domain, dan Ye Chen sekarang berusia 133 tahun. Umur biksu di sini jauh lebih tinggi daripada dacu, karena mereka tidak ditekan oleh larangan bawaan, dan basis kultifasi mereka umumnya lebih tinggi daripada dacu. Semakin tinggi basis kultifasi, semakin lama rentang hidup secara alami. Ambil alam surga sebagai contoh, Anda dapat hidup selama lebih dari seribu tahun, alam kaisar dapat hidup lebih dari dua ribu tahun, dan alam suci bahkan lebih tinggi, berusia lebih dari 3.000 tahun. Sejauh menyangkut seorang beku, usia 100 tahun tidak seperti anak kecil yang berbeda. Namun, untuk naik ke tingkat ketiga alam surga pada usia hanya 100 tahun, pemuda itu harus menjadi orang yang sangat berbakat. Masih kalimat yang sama, orang benar-benar lebih populer daripada orang. Di dacu, seperti Raja Iblis dan Raja Hantu, yang mana bukan lelaki tua yang berusia hampir seribu tahun, yang telah menunggu seumur hidup tanpa mengetahui bagaimana rasanya berada di alam surga, tetapi di Suzaku Star, dia menangkap banyak dari mereka. Nah, letakkan tas penyimpanannya, kamu bisa pergi. Pemuda berjubah putih itu berbicara, suaranya lebih feminin dan menyeramkan daripada penampilannya, dan masih ada kilatan dingin di mata dan feng itu. Tampaknya kamu telah melakukan banyak pembunuhan dan pemerasan barang. Ye Chen perlahan bangkit dan menatap pemuda berjubah putih itu dengan seringai. Jadi, pria muda berjubah putih itu tertawa lebih menggoda, ketenangan Ye Chen membangkitkan minatnya yang kuat. Jadi, kamu harus kaya. Ye Chen tersenyum santai, dan langsung menghilang di tempat. Melihat ini, mata pemuda berjubah putih itu membeku, dia tidak menyangka Ye Chen memiliki teknik gerakan yang begitu misterius, dia juga tidak menyangka bahwa seorang biksu di alam surga tingkat pertama, yang terluka secara diam-diam, akan menyerang. Dia di alam surga ketiga. Dalam sekejap mata, dia tiba-tiba menjauh satu langkah, dan menamparkan sisi tubuhnya dengan telapak tangannya. Di sana, Ye Chen menunjukkan sosoknya, dan bahwa Wang Kuan bercampur dengan banyak kekuatan magis meledak, menghadap pemuda berjubah putih. Engah. Segera, darah berceceran, dan telapak pemuda berjubah putih itu meledak seketika, dan darah serta tulang yang diledakkan oleh pukulan Ye Chen beterbangan. Anda. Pria muda berjubah putih tiba-tiba mengubah wajahnya, dia berada di alam surga tingkat ketiga, dan dia benar-benar dikalahkan dalam satu gerakan, Ye Chen lebih kuat dari yang dia duga. Dengan cepat mundur, pemuda berjubah putih menginjak tujuh bintang, melambaikan tangannya dan mengangkat sembilan bendera formasi, membentuk formasi sihir dalam sekejap, ada kilatan petir dan guntur dalam formasi, dan ada aura kepunahan yang bergejolak, ingin menekan Ye Chen. Membuka. Ye Chen kuat dan mendominasi, membelah lingkaran sihir dengan satu telapak tangan. Pria muda berjubah putih itu memuntahkan darah, ekspresinya berubah lagi, dan dia mundur. Formasi bendera yang dia kembangkan dengan susah payah sebenarnya dibelah oleh telapak tangan Ye Chen. Itu dicampur dengan kekuatan roh primordialnya. Ukulan Ye Chen, jadi bawa jiwanya terluka. Tekan aku. Pria muda berjubah putih itu meraung, dan cahaya dewa terbang di antara alisnya, berubah menjadi cermin dewa. Melihat ini, Ye Chen mengorbankan Chaos Divine Cauldron yang masih direbus dengan kaldu. Bersenandung. Chaos Divine Cauldron bergetar sedikit, menjadi besar dan meledak dengan kekuatan ilahi. Cermin ilahi pemuda berjubah putih itu hancur menjadi abu terbang sebelum bertahan bahkan tiga detik. Engah. Pria muda berbaju putih itu menyemburkan darah, tubuhnya terbelah, dan dia terbang terbalik. Di kehidupan selanjutnya, jangan main-main dengan orang yang tidak seharusnya. Ye Chen menyusu tanah menjadi satu inci langkah demi langkah, dan membunuhnya seketika sebelum pemuda berjubah putih itu jatuh ke tanah, dia terbunuh oleh pedangnya. Pertempuran sudah berakhir, hanya tiga putaran sebelum dan sesudah. Pemuda berjubah putih itu tertekan sampai kematiannya, dua alam kecil lebih tinggi dari Ye Chen, dan di bawah premis bahwa Ye Chen menyembunyikan luka, dia benar-benar terbunuh secara langsung, dan dia bahkan tidak bertahan dalam tiga putaran. Fakta telah membuktikan kebenaran kuno. Jika Anda sering berjalan di tepi sungai tanpa membuat sepatu Anda basah, jika Anda berpura-pura memaksa, Anda akan menanggung akibatnya. Angsa. Ye Chen memarahi dengan lembut, dan telapak tangannya sudah menempel di atas kepala pemuda berjubah putih itu. Meskipun pemuda berjubah putih sudah mati, energi sejati dan kekuatan darah di tubuhnya belum sepenuhnya hilang, itulah yang dia butuhkan, dia ingin menggunakan kekuatan darah dan energi sejati pemuda berjubah putih untuk membantu. Dia menyembuhkan lukanya. Segera, pemuda berjubah putih itu berubah menjadi mumi. Ye Chen menghembuskan napas keruh, di bawah nutrisi energi sejati pemuda berjubah putih dan kekuatan darahnya, luka gelapnya sedikit sembuh. Ye Chen mengambil tas penyimpanan pemuda berjubah putih. Harus dikatakan bahwa pemuda berjubah putih yang berspesialisasi dalam membunuh orang dan mencuri barang memiliki koleksi yang kaya. Ada banyak pil, dan ada lebih dari 800 batu sumber. Barang lain-lain bisa dijual untuk membuat sedikit uang. Bagus. Ye Chen sedikit tersenyum, seperti yang diharapkan, dia masih membunuh orang dan menjual barang untuk mendapatkan uang dengan cepat, tidak heran banyak orang melakukan misi dengan jujur dan mengambil yang sudah jadi. Setelah mengumpulkan tas penyimpanan, Ye Chen menggosok tangannya dan datang ke Chaos God Cauldron. Sejujurnya, dia sudah lama tidak makan, di ruang lubang hitam selama 100 tahun, dia bertahan dengan batu roh dan ramuan, sudah lama sekali dia makan. Setelah makan lengkap, Ye Chen berbaring di atas batu dengan bagian belakang kepalanya di lengannya, diam-diam menatap langit berbintang. Melihat langit berbintang dari sini berbeda dengan Dacu. Bukan karena langit berbintang berbeda, tetapi suasananya berbeda. Di negara asing, di tengah malam, akan selalu ada perasaan rindu. Sudah 100 tahun, Anda berada di sisi lain langit berbintang, tidak apa-apa. Ye Chen tersenyum perubahan, ekspresinya sedikit kabur, dan matanya penuh nostalgia. Pada suatu saat, dia bangun, mengemasi tas dan pikirannya, dan bergegas ke dalam kegelapan. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua dengan tiga mata dan tongkat muncul di sini, tubuhnya bungkuk, matanya merah darah, dia kuat, dan energi serta darahnya melonjak seperti laut, dia adalah kaisar semu sejati. Siapa ini? Melihat mumi pemuda berjubah putih, suara lelaki tua bermata tiga itu sangat dingin. Segera, dia membuka mata vertikal ketiganya. Jika Ye Chen ada di sini, dia pasti terkejut, karena mata ketiga lelaki tua itu sebenarnya berkembang dengan sendirinya, lebih tepatnya menyimpulkan dengan sendirinya. Segera, sosok buram Ye Chen muncul di mata ketiga lelaki tua itu, lelaki tua itu memulihkan adegan pertarungan Ye Chen dengan pemuda berjubah putih belum lama ini, dan wajah Ye Chen terukir kuat di matanya. Um, Ye Chen, yang masih berjalan dalam kegelapan, tiba-tiba berhenti. Merusak. Dia hanya mendengar omelan dingin darinya, memotong mata yang mengintip dari kekuatan misterius dalam kegelapan, dan menebak bahwa seseorang menggunakan teknik rahasia untuk menyimpulkannya. Seratus rahasia dan satu jarang. Ye Chen berkata dengan suara yang dalam, mengeluarkan topeng hantu dari tas penyimpanan, dan menutupi wajahnya, pasti seseorang sedang mengawasinya, dan dia harus lebih berhati-hati selanjutnya. Mengaum. Mengaum. Di malam yang gelap, hutan tidak damai. Para biksu yang bekerja sama untuk membunuh monster juga sangat ribut di malam hari, jadi mereka memilih waktu ini untuk menyerang. Namun, ada juga beberapa cultifator S, yang tidak tahu harus berbuat apa, masuk lebih dalam, dan berlari ke sarang monster itu dengan putus asa untuk mencari peluang, tetapi mereka pergi ke sebuah kelompok dan musnah seluruh hutan pegunungan dipenuhi dengan darah kental. Engah. Engah. Di sudut hutan, Ye Chen membunuh seekor kadal besar dengan dua serangan pedang berturut-turut. Malam ini, dia tidak menganggur, dan tujuannya sangat jelas, untuk menghancurkan semua monster. Saat itu menjelang fajar, dia berlumuran darah, dan dia keluar dari danau berwarna darah, memegang seekor buaya besar bersisik di tangannya. Melihat buaya itu, kematiannya sangat buruk. Pasti dipukul oleh Ye Chen meledak. Sejauh ini, Ye Chen telah menyelesaikan semua tugas yang diterimanya. Oh 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 oh. Episode 1093, 1093 Bab pertama dari susu teratai peri. Panggilan. Memegang lebih dari 100 token giyok tugas yang telah menyala, Ye Chen tidak bisa menahan nafas panjang. Di Dacu, dia tidak pernah khawatir tentang uang, tetapi dari waktu ke waktu, penguasa surga yang agung dan kaisar ke-10 Dacu harus berbaring tengkurap ketika dia datang ke surga dan banyak sekali alam, tanpa hak istimewa apapun. Pergi ke Yudu. Memasukkan buaya monster ke dalam tas penyimpanan, Ye Chen menggeliat dengan ganas. Namun, begitu dia mengambil langkah, seluruh bumi bergetar, diikuti oleh raungan yang menghancurkan bumi, gelombang suaranya terlalu kuat, dan dia melihat dengan matanya sendiri bahwa puncak gunung runtuh dalam sekejap. Kerajaan-kerajaan. Ye Chen sedikit mengernyit, menatap ke kedalaman. Paksaan itu sangat kuat, tetapi itu tidak datang dari biksu, tetapi dari monster, artinya, di kedalaman hutan monster ini, ada monster setingkat kaisar, dan pasti seseorang yang bisa membuatnya sangat marah. Biksu itu menyinggung keagungannya. Melarikan diri. Ketika Ye Chen mengerutkan kening, sekelompok biksu berguling dan merangkak. Semua biksu itu memiliki bekas luka di tubuh mereka, dan mereka dalam keadaan tertekan. Di belakang mereka, lautan api yang mengepul melonjak keluar, menelan pegunungan dan hutan. Mata Ye Chen seterang obor, dan dia mengetupkan jarinya di lengan bajunya untuk melakukan evolusi Zoutian. Di sana sayang. Ye Chen bergumam, dan menyimpulkan bahwa ada harta karun di kedalaman hutan monster, tetapi dia tidak tahu apa itu. Mungkin itu rumput dewa, atau mungkin mata air peri, tetapi perlu ditegaskan bahwa tidak peduli harta macam apa itu, pasti ada monster kuat yang menjaganya, dan hanya karena perampokan itulah para biksu merampoknya, yang menyebabkan pertempuran besar. Kekayaan dan kekayaan dicari dalam asuransi. Ye Chen segera berangkat dan langsung pergi ke kedalaman. Sekarang dia memiliki luka tersembunyi di tubuhnya, yang dia butuhkan adalah makhluk spiritual yang dibesarkan dari langit dan bumi untuk menyembuhkan luka gelap. Harta karun di kedalaman pasti luar biasa, dan itulah yang dia butuhkan karena dijaga oleh monster dari tingkat kekaisaran. Di negeri asing, ada krisis di mana-mana, dan dia perlu pulih ke kondisi puncaknya secepat mungkin untuk menghadapi krisis yang mungkin muncul kapan saja. Apalagi kali ini dia tidak bertindak sembarangan. Dengan keributan yang begitu besar, tentu saja ada banyak cultifator S, yang kuat yang akan mengambil harta karun itu, dan yang harus dia lakukan adalah memancing di perairan yang bermasalah. Begitu dia mendapatkan harta itu, dia memiliki banyak metode rahasia untuk melarikan diri. Teman kecil, kamu gila, ada singa api merah di kedalaman. Seorang lelaki tua yang baik hati memanggil, begitu banyak orang berlari keluar, hanya Ye Chen yang masuk. Ye Chen tidak menjawab, dan langkahnya tidak melambat. Singa api merah. Ye Chen bergumam, mendengar nama monster ini, dia tidak bisa tidak mengingatnya sejak lama. Saat itulah Great Chubei Zheng Chang Yuan, tunggangan Yuan Hao adalah Red Flame Lion, karena energi dan darahnya yang murni, Red Flame Lion menyukai dia dan ingin memakannya, tetapi dia memenggalnya. Scarlet Flame Lion Yuan Hao hanya ada di alam roh sejati, tapi itu didacu. Jika itu ada di langit dan 10 ribu wilayah, itu akan menjadi monster yang sangat ganas. Sebelumnya, saat pertama kali datang ke Monster Forest, Ye Chen telah memenggal kepala seekor Singa Zian. Berbicara tentang Singa Zian, meskipun hanya berjarak satu kata dari Singa Api Merah, kekuatannya terlalu jauh tertinggal. Jauh dari monster dengan level yang sama. Singa Api Merah cukup untuk menyapu seribu Singa Zian. Singa. Ledakan. 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 Saat Ye Chen semakin dalam, raungan yang dalam tidak pernah berhenti. Sepanjang jalan, dia telah melihat terlalu banyak puncak gunung yang runtuh, dan dia juga telah melihat sebagian besar gunung dan hutan terbakar menjadi abu oleh amukan lautan api. Mungkin tekanan monster di alam kekaisaran adalah terlalu kuat, sehingga di hutan besar, sebagian besar monster mati bersujud di tanah. Kibawaan. Buka. Dengan omelan lembut, seluruh tubuh Ye Chen ditutupi dengan baju besi kibawaan, yang digunakan untuk menahan lautan api yang mendekat. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Ye Chen berhenti, melarikan diri ke dalam kehampaan, dan melihat kekejauhan. Ketika dia melihatnya, dia melihat raksasa, tingginya lebih dari 10 kaki, api merah menyala di mana-mana, setiap rambut seperti jarum baja, mata besar itu penuh dengan cahaya tirani dan haus darah, sangat mirip dengan masa lalu. Singa api merah yang dia temui di Beizen Changyuan pada umumnya sama. Pada saat ini, singa api merah menyemburkan api merah dengan mulut berdarah terbuka lebar, dan setiap helai api membawa kekuatan penghancur. Melihat orang-orang yang mengepung Red Flame Lion, ada sembilan biksu, yang semuanya berada di tingkat kuasi kaisar, apakah itu kekuatan supernatural, lingkaran sihir, atau senjata sihir. Ledakan. 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 Pertarungan yang menghancurkan bumi antara Red Flame Lion dan sembilan kuasa kaisar berantakan sejauh 100 mil. Tidak heran para biksu berpangkat rendah tidak berani menginjakan kaki, karena ada jejak api merah yang melayang di udara, yang merupakan sangat menakutkan. Harus dikatakan bahwa Scarlet Flame Lion pada umumnya tidak ganas, kekuatan pertahanan dan serangannya bisa disebut sombong. Melihat sembilan kaisar semu, mereka berada dalam keadaan yang lebih menyedihkan daripada yang lain. Meskipun kekuatan supernatural dan seni rahasia mereka misterius, mereka tidak dapat menembus pertahanan singa api merah, dan mereka dipukuli oleh monster dan terbang ke seluruh langit. Ye Chen memusatkan pandangannya, memindai area yang dijaga oleh Red Flame Lion, dan akhirnya memusatkan perhatian pada mata air. Mata air itu sepertinya tidak mengejutkan, tetapi tidak bisa lepas dari mata Ye Chen. Ada alam semesta di dalam mata air itu. Di dasar mata air ada sebuah kolam dengan panjang sekitar tiga kaki, dan di dalam kolam itu ada sepotong putih susu cairan. Sian Lian Ling Rui Mata Ye Chen berbinar, seolah dia mengenali apa itu. Adapun susu roh teratai, dia hanya membaca beberapa kata di buku-buku kuno, itu adalah benda spiritual langit dan bumi yang langka, dan obat ajaib untuk penyembuhan, jika digunakan untuk membuat alkimia, itu juga tak ternilai harganya. Bahan sihir Di dacu, susu teratai peri hanyalah legenda. Tidak ada yang pernah melihatnya, karena sudah lama menghilang. Alasan mengapa Ye Chen dapat melihat bahwa itu adalah susu teratai peri adalah karena penglihatan dan kemegahan susu cairan putih dalam memancar, bunga teratai putih perlahan mekar. Setidaknya asteris-asteris kati. Ye Chen secara kasar memperkirakan bahwa jika dia menelannya, lukanya yang tersembunyi pasti akan banyak terhapus. Selesai. Ye Chen menarik nafas dalam-dalam, memalingkan muka dari mata air, dan melihat pertempuran antara singa api merah dan sembilan kaisar semu lagi. Singa api merah sangat ganas seperti biasanya, memilih sembilan kuasi kaisar, dan itu sangat ganas sehingga setiap kali menyemburkan api merah, itu bisa mengempiskan sembilan kuasi huang. Zun huang langsung kehilangan kesabaran saat dia bertarung, dan dia tidak bisa menembus pertahanan tidak peduli bagaimana dia bertarung. Dia benar-benar menanggung sehelai darah unikon. Mata Ye Chen berkedip, dan dia melihat petunjuknya. Alasan mengapa Red Flame Lion begitu kejam adalah karena darah unikon yang terkandung di dalam tubuhnya. Tidak heran jika sembilan kuasi kaisar bukanlah tandingannya. Memalingkan muka lagi, Ye Chen menyelinap ke depan dalam kehampaan, mendekati mata air. Berkat surga dan segudang domain di sini, ruangnya padat. Jika didacu, gerombolan orang kejam ini akan saling bertarung, dan setiap kali mereka bertabrakan, ruang itu akan runtuh, dan dia akan dipaksa keluar dari kehampaan. Inilah keuntungannya kekosongan. Kekecewaan keluarga Tianzong tidak hanya bagus dalam pengetahuan, tetapi juga kontrol ruang. Singa api merah dan sembilan kaisar semu bertarung sengit. Siapa sangka biksu kecil di surga berani datang untuk merebut makanan dari mulut harimau? Tujuan mereka sangat sederhana, yaitu bekerja sama untuk membawa turun singa api merah pria besar itu, semuanya mudah ditangani, dan susu teratai peri akan dibagi rata. Di sini, Ye Chen berjingkat ke mata air. Red Flame Lion tidak bodoh, dia telah membuat batasan rahasia di mata air, dan dia tidak tahu bagaimana sembilan kuasi kaisar ditemukan. Selanjutnya, Ye Chen sangat tidak sopan, melanggar larangan dengan keras, dan menuangkan semua susu roh teratai peri dari dasar mata air ke dalam Chaos Divine Cauldron, tidak meninggalkan tetesan atau untayan yang tersisa. Bersenandung. Saat susu roh teratai dicuri, mata air bergetar dan pecah. Segera, singa api merah yang memamerkan keagungannya berhenti tiba-tiba melihat ke sini, dia sangat marah ketika melihat harta karun itu telah dicuri. Berengsek. Sembilan kaisar semu juga marah, mereka tidak memperhatikan sebelumnya, dan mereka tidak memperhatikan bahwa seseorang mencuri harta di bawah hidung mereka. Mengaum. Dengan raungan, Red Flame Lion telah menyerbu, dan Ling Tian menepuknya dengan cakar singa yang besar. Di tempat, ruang meledak. Ye Chen mengerang dan terpaksa keluar. Tubuhnya kewalahan, dan seteguk darah keluar. Dia meremehkan Red Flame Lion dengan begitu mudah sehingga dia bisa melihat melalui kekosongan dan kekecewaan, dan menemukan posisinya dengan akurat. Mati. Sembilan kaisar semu yang marah juga datang untuk membunuh, baik dengan senjata pembunuh atau kekuatan supernatural, tanpa kecuali, mereka semua menekan Ye Chen. Menyusut menjadi satu inci. Secara alami, Ye Chen tidak akan berdiri dengan bodoh dan dipukuli. Pada saat sembilan Zunhuang bergerak, dia menggunakan kecilkan tanah menjadi inci, dan melarikan diri lebih dari 500 kaki dalam sekejap. Lebih dari 500 kaki adalah batasnya, dan itu masih alasan yang sama, di sini hanya langit dan alam yang tak terhitung jumlahnya, dan ruangnya lebih kuat dari dacu di dacu, ia dapat menyusut menjadi satu inci dan melarikan diri puluhan ribu kaki, tapi di sini, dia hanya bisa melarikan diri. 500 kaki keluar. Namun, melarikan diri sejauh 500 kaki sudah cukup baginya untuk melarikan diri dari kisah sembilan kuasi kaisar. Meninggalkan. Seorang lelaki tua berjubah ungu mendengus dingin, melangkah maju dengan satu langkah, dan menekan dengan tangan besar yang menutupi langit. Mengubah dunia. Ye Chen melafalkan metode itu dalam hati, dan mengganti ruang itu dengan karang sejauh 300 kaki. Dia telah memahami metode rahasia penggantian ruang ini secara menyeluruh. Bukannya dia tidak melakukan apapun di lubang hitam ruang selama 100 tahun, meski tidak sebagus taik su gulong dan zik suan ini digunakan dengan terampil, tapi bisa dianggap melanggar kebenaran. Ledakan. Dengan keras, batu yang digantikan oleh Ye Chen dihancurkan oleh telapak tangan lelaki tua berjubah ungu itu. Berengsek. Nenek moyang di Zipau sangat marah, dan Yu Tian mengejar dan membunuhnya delapan kaisar semu lainnya juga marah, satu persatu, mereka membawa rekan mereka dan mengejar Ye Chen. Mengaum. Singa api merah juga berlari kencang di langit, lebih cepat dari sembilan kaisar semu, dan langit meledak. Itu adalah yang paling marah. Ia telah menjaga susuruh teratai peri selama lebih dari 10 tahun, tetapi dicuri oleh biksu manusia pada akhirnya, bagaimana tidak marah. Ledakan. Ledakan. Hutan binatang monster menjadi gelisah, dan ada gemuruh konstan. Di depan, Ye Chen melarikan diri di depan, terus-menerus tampil menyusut hingga satu inci dan menggeser langit, menghindari pengejaran lebih dari sekali. Di belakangnya adalah singa api merah, membubung menembus awan dan mengendarai kabut, menghembuskan api, dan lautan api merah menutupi langit dan bumi. Setelah itu, ada sembilan kaisar semu, masing-masing dengan wajah menghitam dan gigi gatal. Mereka tidak lagi berharap mendapatkan susu teratai. Yang mereka inginkan sekarang adalah menangkap Ye Chen dan menendangnya sampai mati. Oh 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 oh. Episode 1094, 1094 BAP pertama melahirkan harta karun. Ledakan. 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 Di hutan monster-monster, raungan dan gemuruh bercampur dengannya mengguncang langit dan bumi. Di luar monster Beast Forest, para biksu yang melarikan diri melihat ke monster Beast Forest, tidak tahu apa yang terjadi di dalam, dan ada beberapa orang yang mengutuk, diam-diam mengutuk bahwa orang yang membunuh seribu pedang menyinggung Red Flame Lion, dan membunuhnya. Mereka hampir kehilangan nyawa dan bahkan tidak menyelesaikan tugasnya. Lihat, seseorang keluar. Saya tidak tahu siapa yang berteriak, menarik perhatian semua orang ke Tian Xiao. Di sana, Ye Chen berlari keluar berguling dan merangkak, meskipun dia berantakan, dia berlari sangat cepat, dan para biksu di bawah tertegun. Surga. Alam surga. Kultifator di bawah tercengang dan tidak bereaksi untuk sementara waktu. Alam surga membalikkan hutan monster. Mengaum. Mengikuti raungan monster-monster, memecah ketenangan antara langit dan bumi, singa api merah besar keluar, menyemburkan api, meraung keras, dengan mata besar berwarna merah darah, mengejar dan membunuh Ye Chen. Merah. Singa api merah. Ketika pembudidaya di bawah melihat ini, seluruh tubuhnya bergetar, itu adalah monster tingkat kekaisaran. Bertempur sendirian, para biksu di tingkat kekaisaran jauh dari lawan, dan paksaan yang kuat membuat mereka gemetar. Baru sekarang mereka mengerti mengapa Ye Chen melarikan diri dengan panik. Ada monster kekaisaran yang mengejarnya, jadi akan aneh jika dia tidak melarikan diri. Namun, masalahnya belum selesai, saat mereka terengah-engah, sembilan kaisar semu juga keluar, tapi jelas mereka tidak mengejar singa api merah, tetapi mengejar Ye Chen, mereka sangat terkejut sehingga mereka membuka mulut mereka untuk waktu yang lama dan tidak menutupnya. Aku. Aku tidak salah. Seseorang memandang Tian Xiao dengan bingung, monster kekaisaran, sembilan kuasi kaisar, mengejar dan membunuh surga tingkat pertama. Ini. Bagaimana situasinya? Itu mungkin karena anak itu merampok harta karun Red Flame Lion. Seseorang meremas kumisnya, dari wajah tua yang menghitam dari sembilan kuasi kaisar, dapat dilihat bahwa dia pasti telah merampok harta itu juga, lihat. Seperti dia ditangkap dari perairan yang bermasalah oleh bocah alam langit itu, dan seharusnya itulah situasinya. Bocah itu terlalu berani. Ada suara-suara yang memekatkan lidah di seluruh dunia. Tidak. Tidak heran dia berani masuk jauh. Pada saat ini, ekspresi yang paling menarik adalah biksu tua yang mengingatkan Ye Chen sebelumnya, melihat keterampilan melarikan diri Ye Chen, dia lebih dari sepuluh blok jauhnya. Mengaum. Ketika bagian bawah mendecakan lidahnya, singa api merah itu meraung lagi, mengguncang langit dan mengguncang para biksu di bawah. Di belakang mereka, mata sembilan kuasi kaisar juga merah, dan masing-masing tampaknya telah disuntik dengan darah ayam. Mereka memainkan hidup mereka dengan gerakan besar. Tidak masalah apakah mereka menginginkan susu teratai atau tidak. Mereka ingin mencekik Ye Chen sampai mati dengan tangan mereka sendiri. Di depan, Ye Chen tidak berani mengendur, kemampuan untuk melarikan diri bukanlah salahnya. Dia juga berpikir untuk menggunakan roda abadi dan jalan surgawi untuk melarikan diri, tetapi konsumsinya terlalu besar, dia tidak akan menggunakan roda abadi dan jalan surgawi sampai luka gelapnya dihilangkan, dan serangan baliknya akan terlalu mengerikan. Untungnya, dia memakai topeng hantu, kalau tidak akan ada gangguan lain yang tidak perlu jika dia dikenali oleh orang lain. Tanah ini menjadi gelisah. Berita di sini menyebar seperti sayap, dan bahkan para biksu di Yudhu mengangkat alis mereka. Terlalu banyak orang yang masih tidak percaya bahwa seseorang di alam surga tingkat pertama dapat membuat keributan sebesar itu. Banyak orang telah meregangkan pinggangnya dan melangkah keluar dari Yudhu, baik dalam tim yang terdiri dari tiga orang atau dalam kelompok yang terdiri dari tiga orang. Lima, dan berlari untuk melihatnya. Pria kecil yang menarik. Di atas menara abadi sembilan surga di Yudhu, seorang wanita dengan penampilan tiada taraf memandangi tirai air di depannya sambil terkekeh, dan yang muncul di dalamnya adalah adegan Yechen di Buru. Wanita ini tidak sederhana, dia adalah nenek moyang dari keluarga Suzaku dan satu-satunya orang bijak dari bintang Suzaku, Ruotian Suzaku. Tapi Ruotian, ini adalah nama keluarga majemuk, nama keluarga yang diberikan kepada leluhur keluarga Suzaku oleh Kaisar Suanyuan di masa lalu. Meskipun keluarga Suzaku menolak, mereka tetap menggunakan nama keluarga ini. Wilayah bintang utama Wanyu akan memberikan tiga poin kebaikan. Ruotian Suzaku melihat untuk terakhir kalinya, lalu menyingkirkan tirai air dengan jentikan tangannya, dan menatap sembilan sosok yang berjalan masuk dari luar olah. Mereka adalah sembilan pemuda, delapan di antaranya heroik, dikelilingi oleh cahaya yang cemerlang, tetapi pemuda kesembilan terlihat agak dekaden, pucat dan sakit. Jika Yechen ada di sini, melihat pemuda kesembilan pasti akan senang, karena dia adalah reinkarnasi Xie Yun. Saya telah melihat leluhur. Sembilan pemuda memberi hormat satu demi satu, sangat hormat. Ruotian Suzaku melambaikan tangannya dengan ringan, dan melihat ke bawah dengan lega, mereka adalah masa depan keluarga Suzaku. Namun, ketika matanya menyapu Xie Yun yang bereinkarnasi, dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, seolah dia tahu mengapa Xie Yun yang bereinkarnasi sakit-sakitan, dia merasa kasihan padanya, tetapi juga merasa tidak berdaya untuknya. Sepuluh tahun yang lalu, Xie Yun yang bereinkarnasi adalah junior paling berbakat dari keluarga Suzaku. Dia telah mencapai puncak Zunhuang pada usia 90 tahun, dan pernah dipuji oleh Suzaku sebagai orang yang paling menjanjikan untuk melampaui pendahulunya. Namun, nasib naas membuatnya mengalami kesialan, yayasannya hancur, basis kultifasinya anjlok, dan dia jatuh dari puncak Zunhuang ke alam kuasi surga. Keluarga Suzaku mencoba segalanya, tetapi masih sulit untuk pulih. Perlahan-lahan, mantan Tianjiao secara bertahap diabaikan, dan keluarga Suzaku tidak lagi memiliki ilusi tentangnya. Meskipun Ruotian Suzaku diam-diam menghela nafas, delapan pemuda lainnya mencibir di dalam hati mereka, dengan senyum menghina dan mengejek di sudut mulut mereka. Reinkarnasi Xie Yun berdiri dengan tenang di bawah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan aliran darah meluap dari sudut mulutnya dari waktu ke waktu, napasnya sangat tidak stabil, dibandingkan dengan delapan anak muda lainnya yang penuh kepahlawanan, dia tampak sangat lemah. Dalam waktu tiga bulan, salah satu dari kalian akan mewarisi posisi guru suci keluarga Suzaku. Ruotian Suzaku menutup matanya dari reinkarnasi Xie Yun, dan berbicara perlahan, dengan suara lembut, seindah sembilan neter lagu peri. Begitu kata-kata ini keluar, selain reinkarnasi Xie Yun, mata delapan orang lainnya memancarkan cahaya ilahi yang tajam. Tuan suci Suzaku, status macam apa itu, yaitu Raja Bintang Suzaku, memenangkan posisi Tuan suci berarti memiliki kekuatan tertinggi di bintang kuno ini, bagaimana mungkin mereka tidak dipindahkan. Dibandingkan dengan mereka, mata reinkarnasi Xie Yun redup. Selama sepuluh tahun terakhir, dia secara bertahap menerima kenyataan kejam bahwa dia bukan lagi kebanggaan surga, kultifasinya masih akan menurun, dan suatu hari dia akan menjadi sampah keluarga Suzaku dan disingkirkan oleh orang lain. Dunia ini kejam, jadi mengapa bukan sebuah keluarga? Bahkan jika dia tahu siapa yang berkomplot melawannya sepuluh tahun yang lalu, tidak masalah apa yang dia lawan sekarang, keluarga juga memikirkan masa depan, dan tidak akan terus mengejarnya dengan sia-sia. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika Nine Heavens Immortal Keh sedang mendiskusikan berbagai hal, di atas langit yang luas, itu masih sangat hidup. Ye Chen masih dalam pelarian, dalam kepanikan, dikejar dan dibunuh oleh singa api merah dan sembilan kaisar sejauh lebih dari 80 ribu mil. Di belakang mereka, masih ada sekelompok orang yang menganggur berlarian untuk menonton pertunjukan, menunjuk dan menunjuk ke segala arah, berbicara terus-menerus, banyak orang yang menebak identitas Ye Chen, tetapi pada akhirnya tidak ada hasil. Jika ada orang dari Dacu di sini, mereka pasti menghela nafas. Benar saja, tuan mereka, kaisar mereka, dilahirkan untuk menjadi harta hidup kemanapun dia pergi, dia akan menarik perhatian semua orang, dan kemanapun dia pergi, itu akan sangat hidup, dan surga serta banyak sekali alam tidak terkecuali. Saya tidak tahu kapan, suara gemuruh antara langit dan bumi menghilang, semua orang saling memandang, Anda melihat saya, saya melihat Anda, karena setelah mengejarnya, tidak ada jejak Ye Chen, dan seluruh orang lenyap. Singa api merah berhenti, dan sembilan kaisar semu juga berhenti, berdiri di langit dengan linglung. Mengaum. Segera, keheningan antara langit dan bumi terganggu oleh raungan singa api merah. Meskipun Ye Chen menghilang, sembilan kuasi kaisar masih ada, karena mereka kehilangan susu roh teratai. Melihat ini, sembilan kaisar semu berbalik dan melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah katapun. Singa api merah sangat ganas, dan singa api merah gila bahkan lebih menakutkan. Mereka semua terluka, jadi mereka tidak berani tangguh. Kering. Oh 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 oh. Episode 1095, 1095 bab pertama bertemu dengan sesama. Mengaum. Mengaum. Antara langit dan bumi, ada raungan singa api merah, gelombang suaranya terlalu kuat, dengan tekanan kaisar, para biksu yang berlari ke teater tertegun dan berbaring di tanah. Red flame lion yang marah mengamuk, dan sembilan kaisar semu yang mengejar mereka berlari dengan liar. Sembilan kaisar sangat malu, mereka sangat marah sehingga seluruh tubuh mereka sakit, apa yang terjadi, saya khawatir sejak debut mereka, mereka tidak pernah menderita kerugian sebesar itu, ditipu oleh seorang anak laki-laki dari alam surga. Dan Ye Chen, protagonis dari kekacauan ini, sudah berada di lubang hitam ruang angkasa. Untuk bertahan hidup, dia akhirnya memindahkan roda abadi untuk melarikan diri. Scarlet flame lion adalah monster di tingkat kekaisaran, sangat kuat, dan menguncinya secara langsung. Ada juga sembilan kaisar semu, yang juga menatapnya. Bahkan jika dia mahir dalam berbagai rahasia pelarian, dia tetap tidak bisa pergi. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain pindah ke jalan surga. Kali ini, Dao-Dao mengkonsumsi lebih banyak kekuatan murid daripada didacu, semua karena masalah langit dan segudang domain, ruang di sini padat, dan ada juga kekuatan gelap yang menekannya, yang menggandakan konsumsinya. Dia tidak dalam kondisi yang sangat baik saat ini, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Luka-lukanya tidak berasal dari red flame lion dan sembilan kuasa kaisar, tetapi dari lubang hitam di luar angkasa. Sebelumnya, untuk menghindari dikejar oleh singa api merah dan sembilan kaisar semu, dia melarikan diri ke dalam lubang hitam ruang angkasa. Dia mengalami krisis tepat setelah memasuki lubang hitam ruang angkasa. Jika dia tidak melarikan diri tepat waktu, dia mungkin hanya segenggam abu terbang sekarang. Apa itu? Dia berdiri di sana, menatap kedalaman kegelapan dengan mata menyipit. Di sana, cahaya peri meluap, seperti lautan cahaya dan warna, dengan kemegahan luar biasa, dan banyak penglihatan misterius terjalin. Ketika dia memasuki lubang hitam ruang angkasa, dia secara tidak sengaja berlari ke lautan cahaya peri. Meskipun cahaya peri sangat indah, ia membawa kekuatan kepunahan, dan dia hampir terkubur di dalamnya. Tanpa sadar, dia membuka mata roda langit dan mengumpulkan kekuatan pupilnya, berharap dapat menembus petunjuk samudera cahaya langit. Melihatnya, ekspresinya berubah, hanya untuk menemukan bahwa ada setetes darah seukuran ibu jari yang tergantung di lautan cahaya peri. Darahnya jernih dan mekar dengan cahaya peri. Tingkat kuasi kaisar. Ye Chen bergumam, hatinya sangat terganggu, dan dia melihat bahwa setetes darah peri adalah darah dari pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar. Dia mengjilat bibirnya, tetapi pada akhirnya dia tidak berani menginjakkan kaki. Karena darah dari pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar datang dengan paksaan setingkat kaisar, paksaan itu berada di luar kemampuannya untuk melawan. Jaraknya adalah terlalu dekat, dan dia selalu diserang. Kemungkinan menghancurkan. Setetes darah abadi itu terlalu mendominasi, dalam radius 30 ribu zang, terjadi kekacauan. Bukannya dia belum pernah melihat kerangka pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar di lubang hitam ruang angkasa, tapi itu tidak seperti kuat seperti setetes darah ini. Tanpa sadar, dia mundur beberapa ribu kaki sebelum berhenti, tidak berani terlalu dekat dengan tetesan darah itu. Meskipun itu adalah harta, itu harus dilakukan sesuai dengan kemampuan seseorang. Ye Chen telah memutuskan bahwa ketika dia menjadi lebih kuat, dia akan datang ke sini lagi dan mengambil setetes darah abadi itu darah dari pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar, dan itu bukan setingkat kaisar semu biasa. Jika dia menyerapnya, itu pasti akan menjadi pertempuran melawan langit. Menarik pandangannya, dia segera duduk bersila di tanah, dan mengeluarkan susu teratai. Petualangan ini bisa dibilang sangat berbahaya, tapi hasilnya sangat bermanfaat nilai susu teratai peri terlalu besar. Ye Chen tangguh, dia menelan 100 kg susu teratai ke dalam mulutnya sekaligus. Setelah itu, teknik kekacauan berjalan, darahnya bergetar, dan menyatu dengan susu teratai peri, dan kekuatan ilahi yang terkandung di dalamnya diintegrasikan ke dalam tubuh Ye Chen, dan luka gelap Ye Chen juga dipelihara oleh susu teratai peri. Terus-menerus dilenyapkan. Waktu berlalu dengan lambat. Masih belum ada definisi waktu untuk lubang hitam luar angkasa, dan tidak ada yang namanya siang dan malam, karena selalu gelap dari awal hingga akhir. Tidak sampai sembilan hari kemudian, ketika Ye Chen menutup matanya, tubuh suci itu bergetar. Dengan napas busuk, dia perlahan membuka matanya. Memasukkan 100 kg siang lian lingrui ke dalam tubuhnya, sebagian besar luka tersembunyinya telah musnah, dan kekuatan tempurnya telah kembali ke 70% hingga 80% dari periode puncaknya. Itu dapat dipulihkan dalam semalam, lagi pula, itu adalah cedera tersembunyi terakumulasi selama 100 tahun. Sudah waktunya untuk pergi. Ye Chen bangkit, melirik lautan cahaya peri, dan melemparkan roda peri untuk melarikan diri dari lubang hitam ruang angkasa. Ketika dia keluar, dia menyadari dengan takjub bahwa itu bukanlah dunia sebelum dia memasuki gua. Begitu jauh, Ye Chen melihat ke kiri dan ke kanan, hanya untuk menyadari bahwa jaraknya setidaknya ratusan ribu mil dari dunia itu. Ye Chen mengerutkan kening, dia hanya bergerak 10 ribu kaki di lubang hitam luar angkasa, tapi dia salah ratusan ribu mil ketika dia keluar. Situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya, ketika Dacu, ketika tubuhnya dicuri, dia menggunakan amaterasu untuk melukai orang tua bungkuk itu dengan parah, sehingga saluran luar angkasa runtuh, mengakibatkan pemindahan super luar angkasa, harus ada kesalahan delapan ratus berapa mil. Kali ini, meski tidak keterlaluan seperti saat itu, agak tidak konvensional. Setelah dipikir-pikir, Ye Chen berpikir bahwa itu masih masalah ruang di langit dan segudang domain, dan masih banyak perbedaan dari Dacu posisi di sini dan posisi lubang hitam di ruang angkasa tidak relatif satu sama lain. Lainnya, jadi mereka tidak selara sejauh ratusan ribu mil. Untuk ini, Ye Chen telah memutuskan untuk mencari waktu luang untuk memikirkannya, tetapi tidak sekarang. Um, saat dia berpikir, hati Ye Chen tiba-tiba bergetar, dan dia melihat kekejauhan. Segera, dia mengangkat tangannya, menggerakkan jarinya dengan cara yang berbeda, dan menggunakan evolusi langit untuk menghitung orang yang bereinkarnasi. Pada saat berikutnya, mata Ye Chen memancarkan cahaya terang. Segera, dia melangkah ke Tian Xiao selangkah demi selangkah dan langsung menuju ke arah itu. Dia sangat bersemangat. Dia tidak tahu reinkarnasi siapa itu, tetapi dia merasa bahwa orang yang bereinkarnasi itu pasti seseorang yang sangat dia kenal. Satu orang. Segera, dia melihat cahaya keemasan meluap dari langit yang jauh, yang sangat terang di malam yang gelap. Nyala elang emas. Sekilas Ye Chen mengenali jenis roh apa itu. Di antara binatang buas, itu adalah yang sangat mendominasi. Dia belum pernah melihatnya di dacu, tapi dia pernah melihatnya di gulungan rahasia. Itu pasti roh langkah. Binatang buas. Kecepatan Ye Chen sangat cepat, seperti sinar cahaya. Selama penerbangan, dia mencubit jarinya lagi dan menemukan reinkarnasi siapa itu. Kucing. Mata Ye Chen sudah kabur, dan ingatan berdebu terbuka. Itu adalah kuburan kecil Heng Yuezong, binatang roh tingkat rendah, gelap dan gelap, bergantung pada Hua dan Zhang Feng Nian, dan tidak pernah merasa cukup untuk makan. Dia adalah sejenis elang di kehidupan sebelumnya, dan setelah reinkarnasinya, dia adalah sejenis elang lagi, tetapi garis keturunannya jauh lebih mendominasi daripada di kehidupan sebelumnya. Ye Chen mempercepat dan mendarat di puncak gunung, sudah ada cahaya ilahi yang tersisa di antara jari-jarinya, itu adalah teknik rahasia untuk membuka ingatan kehidupan masa lalu, yang diwariskan oleh Tian Suanmen Donghuang Taixin di masa lalu. Dia tidak maju, hanya menunggu di puncak gunung, karena elang kecil yang bereinkarnasi sudah terbang ke sisi ini. Tiba-tiba, jantung Ye Chen berdetak lebih cepat. Dia sangat bersemangat melihat jiwa dacu di negara asing. Itu membuat hatinya yang telah diam selama 100 tahun mendidih lagi. Ini adalah awal yang baik. Di masa depan, lebih banyak orang bereinkarnasi akan dibunuh ditemukan. Anak elang yang bereinkarnasi sangat cepat, seperti cahaya ilahi keemasan yang melintasi langit, menggambar busur terang di bawah langit berbintang. Ye Chen telah mengangkat kepalanya, berniat menyuntikkan cahaya ilahi yang akan membuka ingatan akan kehidupan sebelumnya ke dalam tubuh elang kecil yang bereinkarnasi. Namun, sebelum dia bisa bergerak, ada tembakan cahaya hitam dari belakang elang kecil yang bereinkarnasi. Setelah pengamatan yang cermat, itu adalah panah pembunuh yang bergemuruh dengan guntur, dan targetnya adalah elang kecil yang bereinkarnasi terbang. Hati-hati. Ekspresi Ye Chen berubah, dan dia melangkah keluar dari gunung dalam satu langkah. Namun, kecepatannya masih lambat, dengan cipratan darah emas, anak elang yang bereinkarnasi itu tertusup panah, dan jatuh dari langit ke dalam hutan. Berengsek. Ye Chen menukik seperti sinar cahaya, dan dengan kekuatan lembut, dia menahan elang yang bereinkarnasi yang akan jatuh. Kemudian, dia langsung mencabut panah pembunuh yang tertancap di tubuh elang kecil itu, menyegel lukanya, menuangkan esensi ke dalam tubuh elang kecil yang bereinkarnasi, menstabilkan jantungnya, dan menyelamatkan nyawanya. Teriakan sedikit eagle yang bereinkarnasi, mata yang tajam, dan cahaya yang tajam, tetapi saat dia melihat ke arah Ye Chen, ada kilatan kebingungan. Pemuda di depannya memberinya rasa keintiman yang tak bisa dijelaskan. Jangan takut, ada aku. Ye Chen dengan lembut membelai tubuh elang reinkarnasi yang berlumuran darah, sama seperti dia membelai mantan elang lebih dari seratus tahun yang lalu. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba berdiri, dan melihat sosok yang datang dari langit. Pria itu adalah seorang pria tua yang bersandar pada tongkat, terbang menembus awan dan mengendarai kabut, dengan aura yang agung, yang aneh adalah dia memiliki tiga mata, dan di tengah alisnya adalah mata surgawi, bersinar dengan aura misterius. Cahaya ilahi. Perhatikan baik-baik, bukankah dia lelaki tua bermata tiga yang sama dari malam itu? Pemuda berjubah putih yang berhubungan dengannya dipenggal oleh Ye Chen. Itu kamu. Itu kamu. Keduanya bisa melihat, tetapi mereka berbicara serempak. Pria tua bermata tiga itu menyipitkan matanya dan mengenali Ye Chen. Pembunuh yang dia simpulkan dengan mata ketiganya adalah Ye Chen. Adapun Ye Chen, dia belum pernah melihat lelaki tua bermata tiga itu, tetapi dia mengenali mata ketiga lelaki tua bermata tiga itu. Sebelumnya, dia memenggal pemuda berjubah putih, tetapi karena kecerobohannya, dia tidak menanganinya dengan bersih, yang meninggalkan bencana. Dia merasa seseorang sedang mengintipnya dengan teknik rahasia. Perasaan itu mirip dengan mata ketiga dari pria tua bermata tiga. Waktunya persis sama, dia yakin bahwa orang yang mengintipnya malam itu adalah pria tua bermata tiga di depannya. Sangat sulit untuk menemukan tempat untuk pergi. Pria tua bermata tiga itu penuh dengan mata yang galak, dan ekspresinya sangat ganas. Pemuda berjubah putih itu adalah muridnya yang paling bermanfaat, tetapi dia meninggal secara tak terduga. Dia telah mencari pembunuhnya selama ini. Sekarang, dia bisa melihat si pembunuh secara tidak sengaja, bagaimana dia bisa melepaskannya. Dia menolak untuk menyerah, dan Ye Chen hendak menyelesaikan akun dengannya. Dia menganggap elang kecil itu sebagai anggota keluarga, tetapi baru saja elang kecil itu hampir terbunuh. Akun ini secara alami akan dibebankan kepada lelaki tua bermata tiga, ditambah dengan keluhan pemuda berjubah putih, sudah pasti dia dan lelaki tua bermata tiga itu tidak akan pernah mati. Mati. Pria tua bermata tiga itu mengulurkan telapak tangannya yang layu, menutupi langit dan menutupi bumi, dan meraih Ye Chen. Oleh Anda, Ye Chen mendengus dingin, dan naik ke langit, dengan pedang naga tirani di tangannya, dia menebas cahaya pedang yang tak tertandingi, dan membelah tangan lelaki tua bermata tiga yang menutupi langit itu. Jika sebelumnya, dia mungkin masih takut pada tiga poin, karena dia hanya memiliki kurang dari 40 persen kekuatan tempurnya ketika dia tidak dalam kondisi puncaknya, tetapi sekarang kekuatan tempurnya telah pulih sebesar 70 persen hingga 80 persen, dia memiliki kekuatan mutlak untuk bertarung secara langsung. Pria tua bermata tiga itu tampak terkejut ketika dia dipukul balik dengan pisau, dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang di alam surga tingkat pertama akan memiliki kekuatan tempur yang begitu mendominasi. Terima kasih telah menonton!